Begini jadinya, jika bahan ajar yang ada di Canva, kita integrasikan ke aplikasi ClassPoint. Bagaimana kerennya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yang pertama kita lakukan seperti biasa adalah silakan masuk ke canva.com, lalu pergi ke bagian template ini, dan kita cari pendidikan. Misalkan saya akan mengajar mata pelajaran IPA di bagian ini, lalu saya pilih untuk kelas 10 SMA, kemudian saya pilih presentasi, kemudian saya pilih tentang sel untuk mata pelajaran biologi, ini saya sesuaikan template-nya, kemudian saya terapkan seluruh halaman template. Karena konten bahan ajarnya ini masih berbahasa Inggris, kita ubah dulu ke dalam bahasa Indonesia, kita pergi ke bagian alih ajaib, lalu kita pilih terjemahkan, dan kita pilih bahasa Indonesia. Lalu kita terapkan ke semua halaman dan klik terjemahkan. Nah, setelah ini berubah menjadi bahasa Indonesia, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita pergi ke bagikan, lalu kita unduh, dan kita pilih jenis filenya adalah pptx. Setelah itu kita pilih unduh. Nah, setelah terunduh seperti ini, silakan klik dan buka di Microsoft PowerPoint. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pergi ke tab Igno Class Point di bagian ini. Nah, di bagian ini ada kurang lebih 8 kuis interaktif yang bisa sahabat masukkan ke dalam PowerPoint Anda. Namun pada kesempatan ini, kita akan mempraktikkan bagaimana cara menambahkan kuis langsung di Microsoft PowerPoint kita. Yang kita lakukan adalah kita memilih dulu salah satu slide yang akan kita berikan pertanyaan. Misalkan tentang inti sel ini, lalu kita pergi ke bagian Slideshow, dan kita pergi ke Class Point AI, atau AI kuisnya Class Point. Di bagian ini, kita pilih pilihan, dan kita pilih C4, dan kita minta dia membuatkan soal dalam bentuk Multiple Choice. Langkah selanjutnya, kita pergi ke bagian Buat Pertanyaan. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang soalnya sudah jadi, kita tinggal pilih Simpan sebagai Slide. Sekarang soalnya sudah masuk ke dalam PowerPoint kita. Langkah selanjutnya adalah kita bisa menambahkan pertanyaan sesuai dengan keinginan kita, sesuaikan juga dengan slide yang akan kita tambahkan pertanyaan. Misalkan tentang ribosom ini, kita boleh tambahkan lagi ke Slideshow, lalu kita pilih AI kuis di bagian ini, lalu kita pilih Buat Pertanyaan. Kita pilih Simpan sebagai Slide, dan langkah terakhir, kita tinggal mengundang peserta didik kita untuk masuk ke dalam kelas menggunakan kode kelas yang telah kita buat, dan kita mulai melakukan pembelajaran dengan menyenangkan menggunakan Class Point. Keren banget bukan? Untuk mendownload dan membuat akun di Class Point, silakan pergi ke link di atas ini, dan besok mau tutorial apa lagi? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa follow dan share ke teman Anda. Terima kasih. Terima kasih.